Pakai cara haus untuk menghormat Allah untuk menghormati anak pesan Mudah-mudahan dengan melepas di kami, kita berbuat pikiran Indara Rusli, baru-baru ini akhirnya memutuskan untuk membuka cadar yang sebelumnya menutupi wajahnya Hal tersebut dilakukan oleh Indara Rusli karena ia mengaku ingin mandiri dan bekerja untuk anak-anaknya Sudah 5 tahun lamanya, Indara Rusli memutuskan untuk memakai cadar Ia pun mengaku bahwa keputusan untuk membuka cadarnya ini adalah ada unsur daruratnya karena ia ingin kembali bekerja Jadi aku menutuskan untuk kembali bekerja Jadi ada unsur darurat di sini Jadi karena itu ya aku harus menyukai cadar Jadi kita mudah-mudahan teman-teman seperti dia semuanya, kegisian, tidak berputusaka sama aku Detik-detik Indara Rusli membuka cadar memang menyita perhatian wartawan Bahkan ketika akhirnya Indara melepaskan cadarnya, ucapan Masya Allah terdengar keras Bagaimana tidak wajah Indara Rusli akhirnya terlihat dan begitu cantiknya Ustaz Dari Sulaiman yang saat itu juga turut hadir mendampingi Indara memberikan doa dan hati Harapan yang terkait dengan rumah tangga Indara dan Virkon Ustaz Dari Sulaiman menyebut apapun nanti keputusan akhirnya Apakah akan berpisah atau akhirnya bersatu kembali itu semua adalah kehendak Allah Bisa kita doakan juga dengan rumah tangga Indara baik-baik saja Ini ujian yang harus dilewati Apapun solusinya nanti mungkin tetap bersama Ataupun berpisah itu adalah yang terbaik dari Allah Inara Rusli mengakui bahwa keinginannya untuk membuka cadar sudah ada di benaknya ketika dirinya digugat cerai oleh Virkon Selanjutnya pula Ustaz Dari Sulaiman menyebut bahwa sebenarnya inilah yang diinginkan oleh Virkon Inara tanpa cadar Ustaz Dari Sulaiman juga berharap mudah-mudahan Virkon berubah pikiran begitu melihat wajah cantik Inara tanpa cadar Lalu terkait dengan keputusan Inara untuk melepaskan cadar yang menutupi wajahnya demi menaktahi anak-anak yang warganya pun terlihat ramai-ramai memberikan komentar mereka Iya cadar sunah tapi buat yang mudah lama dan ikhlas ngelakuinnya serasa jadi wajib Kayak alibadah merasa berdosa dan merasa bersalah kalau melewatin solat malam karena udah merasa wajib Semoga gambarnya banyak dilimpahkan rezeki buat keluarganya Amin Komentar seorang warganet Semoga yang kebuka nikopnya aja dan jangan sampai amit-amit kebuka auratnya bahkan imannya Jujur menjalani hidup itu berat terlebih ada tanggung jawab besarin anak sendiri dan kodaan pasti lebih dasyat Semoga Inara kuat tetap optimis sejak kekehormatan dan iman DTW semoga lekas tetap jodoh yang baik dan tajir Amin Ya Allah cantiknya Kelihatan cantiknya bukan di muka aja Tapi dari pancaran hatinya Semangat kak Inar Rezeki untuk anak-anak pasti datang dari manapun Amin ya Allah Ya Allah dia buka cadar sampai nangis Dia tak paksa buka cadar demi anak-anak Soalnya punya hiburan untuk yang bercadar gak ada Untuk berhijab banyak Jadi dia berjuang untuk anak Aku gak tahu tentang Inara Rusli itu kayak apa mukanya Pas dia buka cadar Masya Allah aku baru enggak Dia artis yang sering aku tonton dulu Sementara itu diketahui sebelumnya sang suami Virgon sudah menggugat cerai Inara Rusli Tetapi terbaru Virgon mencabut gugatan cerainya Tetapi bukan untuk membatalkan niatnya bercerai dari Inara Melainkan untuk menambahkan gugatan baru yaitu tentutan hak asur anak Yang pasti tadinya hari ini itu Klien kami mau hadir jam 2 Untuk hadir disini langsung juga Tapi karena yang bersangkutan ada kerjaan di luar kota Jadi kami yang mewakili saya Mas Chris, Mas Tati dan kawan-kawan kantor Kemudian mengenai tadi yang sudah disampaikan Mas Chris Kita mempunyai bukti, kita mempunyai saksi yang baru Yang telah kita simpulkan dan telah kita analisa bersama bahwa Insya Allah kami yakin akan mendapatkan hak adonah atau perwalian anak kepada klien kami Mas Virgon Jadi untuk bukti dan saksi-saktinya nanti akan kita segera kumpulkan Dan juga tadi Mas Chris menyampaikan bahwa 1-2 hari ini Kita juga akan memasukkan gugatan baru Ya gugatan yang istinya juga selalu cerai juga Meminta hak adonah atau perwalian anak terhadap klien Lalu akankah Virgon memutuskan untuk patah bercerai dari Inara Begitu melihat sang istri memancarkan kecantikan itu Terkait dengan hal ini bagaimanakah pendapat kalian sendiri Terima kasih telah menonton!